Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Dajjal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menipu Dajjal ialah makhluk yang akan menutupi seluruh bumi dengan kesombongan yang ia miliki Dajjal akan melakukan fitnah terbesar Serta ia juga memiliki kekuatan yang sangat besar Bahkan Dajjal juga bisa menghidupkan atau membangkitkan kembali orang yang sudah mati Saat perang besar dimulai ia akan mendapatkan para pengikut yang sangat banyak Dikutip dari kitab Fatul Mu'in karya Sheikh Zainuddin Al-Milabari Bahwa Dajjal adalah seorang manusia dari anak cucu Nabi Adam AS Dimana suatu saat nanti ia akan muncul di akhir zaman dan ia keluar melalui timur dan kurasan Setelah itu Dajjal akan berjalan mengelilingi di seluruh muka bumi ini Kecuali Masjid Al-Aqsa, Tursinah, Mekah dan Madinah Dimana ia tidak bisa memasuki wilayah tersebut Karena tempat tersebut dijaga oleh para malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT Diriwayatkan dari sahabat Huzaifa bin Usai Al-Ghifari Ia berkata Rasulullah SAW memperhatikan kami sewaktu kami sedang berbincang Beliau bertanya Apa yang sedang kalian berbincangkan? Mereka menjawab Kami berbincang tentang hari kiamat Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu melihat sepuluh tanda Lalu beliau menyebut asap, Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya Turunnya Nabi Isa AS, Ya'jud dan Ma'jud Tiga longsor besar, longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di semenanjung Arab Yang terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang akan mengiringi manusia ke tempat mahsyar mereka Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis tersebut yang direwayatkan oleh Muslim juga sudah jelas sudah menyebutkan Bahwa tidak akan terjadi kiamat jika Dajjal belum keluar ke muka bumi ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang Tamin Ad-Dari Yang bertemu dengan seorang pria yang memiliki tubuh yang besar Dan badannya terikat dengan rantai yang sangat besar Sehingga ia tidak bisa bergerak dan tidak bisa pergi kemanapun Tamin Ad-Dari bertanya kepada pria tersebut Jelahkalah engkau, siapa engkau? Kemudian pria tersebut menjawab Kalian tidak perlu takut kepada aku Karena badanku terikat dengan rantai yang besar ini Kemudian pria tersebut bertanya kepada Tamin Ad-Dari Apakah engkau berasal dari Arab? Beliau pun menjawab Benar saya berasal dari Arab Ketika pria yang bertubuh besar tersebut mengetahui bahwa Tamin Ad-Dari berasal dari Arab Kemudian ia pun bertanya tentang perkembangan yang terjadi di sana Salah satu pertanyaan dari pria bertubuh besar tersebut Ialah apakah seorang yang bernama Ahmad sudah lahir di muka bumi Dan ia mengaku-ngaku sebagai nabi Kemudian Tamin Ad-Dari pun menjawab Sudah Pria tersebut mengatakan Sebentar lagi Siapa saya yang beriman kepadanya Maka beruntunglah orang tersebut Pria yang bertubuh besar itu pun mengaku bahwa dirinya adalah Al-Masih Ia juga menyatakan bahwa saat ia lepas Ia akan memasuki semua kota yang ada di muka bumi Kecuali ada dua kota yaitu Mekah dan Madinah Kemudian ketika Tamin Ad-Dari menceritakan kepada nabi Muhammad SAW Kemudian nabi Muhammad SAW Mempertahukan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah Bahwa pria yang bertubuh besar dan terikat dengan rantai itu adalah Dajjal Dajjal itu merupakan orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi Isa AS Ia memilih rambut keriting Sama persis seperti nabi Isa AS Ketika Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Maka turunlah hujan Ketika Dajjal memerintahkan orang mati hidup kembali Maka hiduplah orang mati tersebut Dan itu sama persis seperti nabi Isa AS Akan tetap yang membedakan antara nabi Isa AS dengan Dajjal adalah apapun perkataan benar yang dikatakan oleh Dajjal Maka itu artinya batil Sementara perkataan batil yang dikatakan olehnya maka itu artinya benar Seperti dalam hadis nabi SAW Tiga tanda jika semuanya telah terjadi Maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya Yaitu keluarnya Dajjal Binatang melatah Dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya Hadis Riwayat Termizi dan Ahmad Dalam Riwayat Samurah bin Jumat Radallahu Anhu Dari Rasulullah SAW pada khutbah beliau Sesudah sholat gerhana matahari ada besabda beliau Dan sungguh demi Allah Hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah Dajjal terhapus mata kirinya Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi Sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian Dan kalian saling bertanya di antara kalian Apakah nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya Hadis Riwayat Awal Musnad Al-Bashirin Hadis nomor 20.199 Al-Musnad Seorang pemikir muslim asal London, Ahmad Thompson Dalam bukunya yang berjudul Sistem Dajjal menyebutkan tiga macam bentuk kelompok sosial Pertama, masyarakat pendelaman sederhana yang hidup selaras dengan alam Namun tidak mengikuti syariat kenabian Kedua, masyarakat Islam yang selaras dengan alam dan mengikuti syariat kenabian Ketiga, masyarakat kafir yang hidup tidak selaras dengan alam semesta Dan sengaja menolak syariat sang pencipta Masyarakat pertama perlahan semakin menghilang seiring laju perkembangan teknologi dan informasi Walaupun eksistensi mereka akan tetap ada Namun mayoritas kita tidak berada di kelas itu Ada pun jenis kelompok kedua Gambaran yang paling ideal terjadi pada generasi terbaik umat Islam Sahabat tabiin dan tabi'ot tabiin Mereka bisa selaras fitrahnya dengan lingkungan Dan pada saat yang sama juga menjadikan keselarasannya dengan alam semesta Dalam bingkai ibadah kepada pencipta alam semesta Pada kehidupan mereka terdapat sistem hidup yang mengandung kecukupan atau keberkahan Daterial dan non-material Kelompok kedua ini menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal Untuk memetik kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat Karenanya mereka tidak mengeksplorasi alam semesta dengan semangat ketamakan dan eksploitasi Belainkan agar sarana menegakkan agama ini makin mudah dan efektif Mereka tidak merusak hutan atau menambang isi bumi secara liar Yang di kemudian hari menyisakan persoalan bagi anak cucu mereka Sebaliknya langit dan bumi mendatangkan keberkahan dalam semua yang mereka lakukan Syariat kenabian yang mereka jadikan sebagai dasar pijak dan petunjuk arah Telah membuat tujuan dari semua yang mereka lakukan menjadi terang dan jelas Karenanya mereka kaya dan makmur dengan sebenar-benarnya Dunia telah mengikutinya Bahkan berada dalam genggaman tangannya Sementara hatinya tetap bebas untuk tunduk dalam kendali syariat pencipta dunia itu Adapun masyarakat ketiga inilah jenis masyarakat yang paling mendominasi dunia Masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta Dengan beragam aktivitas eksploitasi alam juga manusianya secara liar dan brutal Dimana semua itu dilakukan untuk memenuhi nafsu mereka Dan dalam rangka menentang syariat pencipta mereka Inilah masyarakat kafir Yang kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem dajjal dan kaki tangannya Inilah era dimana kita hidup Era yang tanpa sadar menyeret kaum muslimin untuk masuk dalam pusaran permainan mereka Untuk selanjutnya mustahil bisa keluar darinya Pola hidup masyarakat kelas ini telah menjadi sesuatu yang sistematik Berlaku secara global dan mencangka seluruh bidang kehidupan manusia Politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pemikiran dan peradaban Semuanya berada dalam kendali sistem kufur ini Inilah zaman yang oleh nabi disebut sebagai zaman fitnah Zaman yang semua sistem kenabian telah dicungkir balikan Norma dan nilai kebenaran dirusak tanpa ada yang tersisa Sangat berat hidup di era ini Era dajjal Era dimana seluruh masyarakat dunia telah buta Yang karenanya si mata satu merasa pantas menjadi raja Yah, sebagian besar kalau tidak boleh disebut hampir semua manusia telah buta Bukan cuma buta, tapi juga tuli dan bisu Yang karenanya mereka tidak memahami Sebagian besar manusia tidak sadar bila mereka menjadi korban konspirasi dajjal dan kroni-kroninya Sebab mereka merasa mengenakan baju para raja dan tinggal di istana Walau hakikat yang sebenarnya mereka telanjang dan terpenjara Betapa sejurnya sabda nabi kita yang mengingatkan datangnya masa-masa sebelum raja pendusta ini menampakkan sosok fisiknya Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian Dan kalian saling bertanya di antara kalian Apakah nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya Ya, dengan seluruh sistem yang membelit kaum muslimin di seluruh ilini kehidupan mereka Lalu kita saling bertanya Apakah nabi kita telah menceritakan akan datangnya peristiwa ini kepada kita Apakah nabi kita sudah menjelaskan solusi menghadapi zaman fitnah ini Sebenarnya ratusan hadis tentang nubuat akhir zaman telah banyak disampaikan Dan apa yang kita saksikan adalah fakta nyata atas kebenaran nubuat-nubuat itu Lantas apa yang dapat kita perbuat Barangkali inilah salah satu wasiat beliau yang sangat tepat untuk kita realisasikan di zaman fitnah ini Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah Ia membuat mereka gentar dan mereka juga membuatnya gentar Atau seorang laki-laki yang mengasingkan diri daerah pedalaman Dengan menunaikan hak Allah atas dirinya Hadis Riwayat Al-Hakim dan Abu Amru Al-Dani Perihan pertama sangat cocok untuk penduduk negeri yang Allah karuniakan ibadah jihad Pelakunya akan dijanjikan dua kebaikan Apakah kemenangan yang membawa gainimah dan kemuliaan Atau syahadat yang mengantarkan pelakunya pada kebahagiaan hakiki di jannah Adapun bagi kaum muslimin yang berada di wilayah damai Maka pilihan kedua adalah solusi terbaik Uzlah dengan tetap menunaikan hak Allah atas dirinya Uzlah yang hak Allah tetap terpenuhi adalah uzlah berjamaah Membentuk komunitas yang memiliki kesamaan tujuan Menegakkan agama ini hingga bisa mewujudkan masyarakat yang selaras dengan alam semesta Dan tetap tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sangat banyak hadis yang membuktikan bahwa saat akhir zaman nanti akan muncul fitnah terbesar dajjal Maka dari itu kita selaku seorang muslim harus selalu berpegang teguh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu membacakan doa dalam sholat supaya tidak terkena fitnah dajjal yang akan menyesatkan kita suatu hari nanti Sebagai seorang muslim kita juga harus percaya bahwa sesungguhnya kiamat itu akan terjadi suatu saat nanti Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!